P.T. Dirgantara Indonesia, menyepakati kerjasama dengan Linkfield Technologist untuk penjualan sebanyak 25 unit pesawat N219 pada pameran udara Aero Asia 2023 di Zuhai, Cina. Pesawat tersebut akan dilengkapi dengan konfigurasi tertentu disesuaikan dengan kebutuhan operasional end-user. Sebanyak 5 unit untuk end-user Bandung Airlines KOLTD, perusahaan penerbangan di Cina, dan 20 unit untuk leasing company di Cina. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent, yang ditandatangani oleh Direktur Niaga, Teknologi dan Pengembangan PTDI Muhammad Arief Faisal, dan Direktur Linkfield Technologist Patrick Goh, disaksikan oleh Wakil Komisaris Utama PTDI, Bonar Halomoan Huta Gaol di But PTDI. Patrick Goh menyampaikan pameran udara Aero Asia 2023 merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa untuk kedua pihak, di mana dipamerkan berbagai produk pesawat kebanggaan Indonesia, terutama N219. PTDI dan Linkfield Technologist sebelumnya telah menyepakati kerjasama pada tanggal 19 Oktober 2023. Linkfield Technologist akan bertindak sebagai reseller untuk melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan pesawat produksi PTDI, seperti CN235, 220, NC212I, dan N219, untuk memenuhi kebutuhan pesawat militer dan komersial di wilayah Cina. Kerjasama ini merupakan wujud komitmen PTDI yang tidak hanya menghadirkan sosok industri penerbangan di tingkat global, tapi juga mendatangkan devisa dan multiplier economic effect. Mohd Arief Faisal mengatakan, ini merupakan hal yang luar biasa bagi PTDI untuk dapat bekerjasama dengan Linkfield Technologist dan menyepakati rencana penjualan 25 unit N219 di pasar ekspor, yang tentunya akan mendorong kekuatan dan kehadiran produk kami di pasar Cina. N219 merupakan pesawat yang dirancang dan dikembangkan sepenuhnya oleh para enjinir Indonesia, dan sangat membanggakan. Acara ini menandai tonggap penting bagi N219 memasuki pasar global. Pada perhalatan ini, PTDI menampilkan pesawat model CN235, NC212I, dan N219, yang telah memperoleh type sertifikat yang dikeluarkan oleh Direkturat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI. Pesawat N219 dirancang untuk dapat menciptakan konektivitas dan membuka aksesibilitas, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara yang memiliki kepentingan serupa yang dapat dijadikan sebagai penyedia solusi untuk membuka aksesibilitas, kesetaraan distribusi kargo, evakuasi medis, maupun pertahanan negara. Selain itu, PTDI juga menghadirkan N219 Cockpit Demonstrator yang dapat memberikan pengalaman imersif dan menjadikan penerbangan dapat diakses oleh siapapun yang menghadiri pameran udara Aero Asia 2023. N219 Cockpit Demonstrator merupakan bentuk replika cockpit pesawat N219 yang dilengkapi dengan teknologi aeronautika mutakhir. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share, agar channel ini menjadi lebih bagus lagi. Sub indo by broth3rmax